Sejumlah kendaraan yang terparkir di atas trotoar, kota Ponorogo terpaksa diturunkan oleh petugas gabungan. Hal ini sesuai aturan bahwa keperuntukan trotoar hanya bagi pejalan kaki. Petugas gabungan melakukan operasi penertipan puluhan kendaraan bermotor yang terparkir di atas trotoar. Selain mengganggu tertipan, puluhan kendaraan tersebut memenuhi badan jalan di trotoar sehingga tidak bisa digunakan untuk pejalan kaki. Puluhan kendaraan yang terparkir di atas trotoar rata-rata milik karyawan dan pemilik toko. Mereka memarkir motornya di atas trotoar karena dirasa aman dan teduh. Ada sekitar 70 kendaraan yang ditertipkan dari sejumlah ruas jalan protokol, di antaranya jalan Hos Cokro Aminoto, Urim Sumarjo, Jenderal Sudirman, dan Sultan Agung. Penertipan bagi kendaraan yang terparkir di atas trotoar. Nah, untuk kali ini kita bersama Satpol PP melaksanakan kegiatan ini. Tadi di jalan Sultan Agung, kemudian jalan Hos Cokro, nanti juga akan di jalan Sidra Sudirman, maupun di jalan Urim Sumarjo. Ini kita luka dan sebenarnya kita sudah melakukan bingguan pada waktu beberapa bulan yang lalu, bahwasannya ini larangan bagi kendaraan yang terparkir di trotoar. Ini sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu, kemudian ini kita hibau kembali. Setelah kala nanti sudah kita hibau, kemudian beberapa hari lagi kita melaksanakan kegiatan penertipan ini, ini nanti juga akan kita beri sanksi. Dibau kepada masyarakat untuk memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan, tidak di atas trotoar, di mana trotoar diperuntukkan untuk menjalan kaki. Ega Patria, JTV, Ponroga